Terima kasih. 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 Kakak gak berhasil dong pinjem uang dari bank. Iya Ranti, pihak bank itu gak percaya kalau kakak bisa melunasi hutang bank nantinya. Makanya pengajuan kredit kakak ditolak, Ranti gak bisa kuliah lagi dong kak. Udah, lupakan saja kredit bank itu. Allah sudah memberikan yang lebih baik untuk kita. Maksud ibu, ibu dapat rejeki gitu buat biayain kuliah Ranti? Ada peminjaman dari siapa Bu? Pak Dirgo yang membantu kita. Pak Dirgo yang bantu biaya rumah sakit ayah sebelum menikah Bu? Ya iya, memangnya ada Pak Dirgo yang lain. Kita itu banyak hutang budi loh sama mereka. Dan kinilah saatnya kita membalas semua kebaikan Pak Dirgo, ya kan? Kalau aku bisa bantu, pasti aku akan bantu Pak Dirgo dan keluarganya. Tapi mau bantu gimana kita juga gak punya uang sekarang. Kita gak usah bayar pakai uang. Cukup kamu mau menikah dengan Lita, anaknya Pak Dirgo. Lita? Lita hamil. Orang yang menghamilinya tidak mau bertanggung jawab. Astaghfirullahaladzim. Terus, aku harus nikahin anaknya Pak Dirgo yang hamil gitu? Kenapa aku yang harus nikahin dia? Kenapa gak pacarnya aja? Ibu jangan main-main lah. Shhh, Rinton. Kamu bilang kalau kita akan membalas semua kebaikan Pak Dirgo. Dan sekarang saatnya. Udah, gak usah pikirin soal cinta. Pikirin sisi baiknya Kak. Nanti bisa kuliah lagi. Kakak lagi lupa, lupa lupa kan. Tapi pak cantik. Oh ya kak ya. Ayo dong please. Ya gak bu? Bismillahirrahmanirrahim. Saya nikahkan dan saya kawinkan Rinto Ependi bin Jaya Ependi Dengan saudari Lita Airin bin Dirgo Utomo Dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan perhiasan emas 100 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Lita Airin bin Dirgo Utomo dengan saya. Nih, hal di depan dari papa. Kunci mobil, uang sama kunci rumah. Walaupun aku udah jadi istri sah kamu. Jangan pernah nuntut aku untuk ngelakuin kewajiban aku sebagai istri kamu. Karena aku gak nganggep kamu suami. Kamu pikir aku senang nikah sama kamu? Enggak. Aku ngelakuin ini karena terpaksa. Baguslah. Ya udah aku capek sekarang, aku pengen istirahat. Jadi kamu boleh tidur sofa atau gak tidur lantai juga terserah kamu. Yang pentingnya satu kuat. Menurutmu. Kiitos. Terima kasih. 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 Tidak ada diri di luar sana dibanding kamu. Aku juga benar-benar karena sudi dapatkan istri kayak kamu. Petas orang lain, petas orang lain, petas orang lain. Harinto benar. Mesti aku sadar melakukan ini bukan perempuan sempurna. Aku udah gak suci lagi. Ini susunya, diminum. Aku gak bau. Gak enak. Bukan buat kamu juga. Tapi buat bayi yang ada di kandungan. Paham? Hei. Sekarang kamu udah boleh pergi kok dari sini? Aku udah gak butuh kamu lagi. Kalau aku gak mau pergi kenapa? Oh iya aku lupa ya. Sekarang ini rumah kamu yaudah. Aku minta maaf ya. Gak sepantasnya aku ngomong kasar kayak gitu sama kamu tadi. Aku nyasar udah bikin kamu sakit hati. Jadi... Aku mohon maafin aku. Kamu gak perlu minta maaf kok. Ngomongan kamu semua itu benar. Tapi tetep aja gak pantas aku ngomong kayak gitu sama kamu. Kamu emang salah. Tapi aku gak berhak menghukum kamu. Karena cuma Allah yang berhak membalas perbuatan hambanya. Aku mohon sama kamu. Aku minta maaf. Iya. Ya udah. Aku maafin kok. Aku sohku измен. Tak sama she pode using it. Aku mohon sama kamu. Luudah. Buat banget. Aku sohku. Aku sohku. Minta maaf idiot saber ngomong kasar kayak gitu agar2. Boat minta maaf. Alhamdulillah, bayinya selamat, Niti. Allahu Akbar, Allah. Jadi nanti setelah kalian menikah, kalian bakalan tinggal di sini, kan? Ya, biar rumah kita ini jadi rame, kan? Kalau sekarang kan sepi, ya, pih. Aduh, Mi, maaf banget. Tapi kayaknya setelah kita nikah, kita bakal lempati rumah kita yang baru, ya, sayang. Oh, memangnya kalian berdua udah punya rumah sendiri? Ya, belum, Rami. Makanya Tio minta untuk Mami beliin rumah. Iya, Mi. Aku juga udah liat-liat rumah di Jakarta kok. Dan harganya cukup murah, ya. Cuman 8 miliar. 8 miliar kamu bilang murah. Itu malah sekali, loh. Aduh, Mami masa perhitungan sih sama anaknya sendiri, Mi? Kayaknya Mami udah ketulang papi deh, pelitnya. Ya, kalau kali ini maaf aja, Mami gak setuju. Karena itu terlalu mahal, ya, Fi, ya. Kecuali kalian punya uang sendiri. Sayang, kita jadi nikah gak sih? Begini aja, Tio. Kamu untuk sementara waktu, bisa tiba di sini aja. Nanti kalau kamu sudah punya banyak uang, kamu bisa beli rumah hidupan kamu. Berapapun harganya, itu terserah kamu. Yang jelas, papi hanya bisa menyediakan fasilitas tempat kerja untuk kamu di perusahaan papi. Ya, kan, Mi? Iya, Mi. Oke, Mi. Setuju. Sayang... Shhh... Shhh... Iya, iya, iya. Shhh... Sayang... Obobobob... Ah... Hal Faro, sayang... Shhh... Jangan nangis, sayang. Yah... Aduh jangan nangis... Shhh... 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 Kalau yang setuju namanya, hal Faro? Um... Si... Baksa... Shhh... 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 Iya, iya, iya. Sebentar yang kalau gak keluar, ambilin susu. Shhh... Shhh... Iya, iya. Op. Cang. Terima kasih ya. Baru kali ini aku denger Lita mengucapkan terima kasih sama aku. Terima kasih. Permisi. Ini ada titipan surat undangan. Terima kasih ya. Besok-besok. Terima kasih. 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 Sudah deh kalau kamu ngerasa. Mi, kita gak buru-buru punya anak. Kita pengen ngasain masa-masa pacaran suami istri. Memangnya kamu tuh belum puas pacaran berdua di Australia waktu itu. Mi, Mami kenapa sih pengen cepet-cepet Tio punya anak? Ya jelas dong, Tio. Mami ini kepengen gendong cucu. Pengen denger tangisan bayi di rumah ini. Harusnya istri kamu itu juga udah gendong anaknya sekarang. Tapi apa? Sampai sekarang begini terus kan? Iya, iya. Nanti Tio kasih cucu ya buat Mami. Kapan? Secepatnya. Secepatnya. Ini kan udah enam bulan, Tio. Jangan-jangan ada masalah ya sama kalian berdua. Maksud Mami? Tio gak bisa punya keturunan? Iya Mami belum tau apa kamu atau istri kamu. Tapi kan sebaiknya kalian berdua periksa dong ke dokter, ya kan? Tio, kamu liat tuh istri kamu. Kerjanya marah-marah terus. Tolong kamu kasih tau sama dia. Sopat sedikit sama orang tua. Hidayanya akan pernah jauh untuk kita. Hidayanya akan pernah jauh untuk kita. Silahkan. Dari hasil pemeriksaan medis, ada masalah serius pak. Dengan rahim Bu Aulia. Yuk, yuk. Apa lagi sih Aulia? Sekarang udah terbukti kan siapa yang bermasalah sehingga kita gak punya anak sekarang. Tio! Hai. Apa sayang? Ita, apa kabar? Bagaimanapun? Aku adalah ayah dari bayi kamu. Aku ngeliat keadaannya. Gak perlu. Aku udah gak butuh kamu lagi. Ita, please. Sehingga aku menggendong Alfaro. Kenapa baru sekarang kamu peduli sama anak kamu? Hmm? Oke. Aku tau. Aku salah. Aku minta maaf, Lita. Gampang ya kamu minta maaf. Kamu gak tau sakitnya aku. Saat aku memohon sama kamu untuk nikahin aku waktu aku hamil. Kamu boleh menghukum aku, Lita. Tapi tolong. Tolong jangan menghukum anak kita. Cukup, Yaya. Kita udah punya kehidupan masing-masing. Aku menghargai keputusan kamu, Lita. Tolong. Apa aku harus bluetooth di hadapan kamu? Lita. 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 Waktu kamu udah habis. Kamu gak liat Alfaro seneng aku gengong? Aku juga gak mau Alfaro jadi deg-deg-deg-deg-deging sama kamu. Tapi Alfaro itu anak aku. Udah, cukup, Yoke. Aku gak mau ngebasa oleh itu lagi. Aku cuma pengen hidup tenang, Yoke. Sekarang lebih baik kamu pulang. Istri kamu kan nungguin di rumah. Apa yang aku lakuin selama ini gak ada apa-apanya. Gak pernah dianggap. Yang ada di hati dia cuma Tio, Tio, Tio lagi. Apa yang kamu lihat itu belum tentu dengan apa yang kamu pikirkan. Kalau Tio cuma menggendong Alvaro, itu kan wajar aja. Alvaro itu kan bapak kandungnya Tio. Ya aku ngerti tapi kemana selama ini dia, Bu. Tiba-tiba dia datang tanpa punya dosa, gendong anaknya. Saling memaafkan itu kan bagus. Kalau Lita sama Tio udah gak musuhan lagi, kan itu tandanya baik. Kok kamu yang marah? Iya, ibu. Kenapa aku harus marah? Ya ibu bener, Bu. Jangan-jangan kakak suka ya sama Kalita. Suka ya enggak lah. Kakak sama dia beda. Kayak langit sama bumi. Bumi dan langit. Saling melengkapi. Wih, cocok tuh kak. Ya udah. Apaan sih? Sok tau deh. Udah? Ya udah. Daripada kakak marah-marah gak jelas. Mending kakak membuat keputusan. Kakak mempertahankan Kalita. Atau ninggalin Kalita. Ranti? Apa-apaan sih? Kamu itu jangan tambah suasana bikin runyam. Nanti kalau kedengeran Pak Binko gimana? Bisa bapik kita. Enggak, Bu. Enggak, Enggak. Ranti bener, Bu. Aku emang harus memutusin. Aku harus ninggalin dia, Bu. Mungkin udah waktunya sekarang. Lita balikan lagi sama Tio. Ya kan? Tio itu kan sudah menikah. Masa mau menikah lagi sama Lita sih? Ya, mana aku tau itu urusan mereka bukan urusan aku. Yang penting tugas aku udah selesai. Aku udah jaga nama baik keluarga mereka. Sebagai suami yang dibayar. Selesai. Tio, tadi kan kamu nganterin Aulia ke dokter. Terus dokter bilang apa? Sebenernya Aulia. Sebenernya Aulia cuma kecapean aja kok. Kamu bilang kecapean. Di rumah ini sudah ada pembantu yang ngerjain semuanya. Dan kamu gak pernah kerjain apa-apa. Dan kamu juga gak ngantor kan? Mami lihat kamu cuma malas aja. Aulia capek hati nih. Capek hati kamu bilang. Mami ini lebih capek hati daripada kamu. Mami nungguin cucu, pengen gendong cucu. Udah berapa lama? Terus kalau kalian nikah gak ada anak apa gunanya? Buat apa kalian nikah? Nih, menikah itu tidak mesti punya anak kan? Banyak kok suami istri yang menikah. Mereka tidak punya anak. Tapi mereka bahagia. Mungkin memang susah untuk Aulia berhubungi ya. Ya secara... Masih banyak yang ikut campur. Dalam rumah tangga Aulia dan Tio. Jadi kamu nyalahkan papi sama mami karena juru kalian tinggal disini. Kamu gak suka ya guna sama orang tua. Aulia tidak menyalahkan mami dan papi. Ajar dong nih. Pasangan suami istri mengidamkan rumah idaman mereka. Ya... Tapi aku sabar kok. Kalau memang Tio masih mau tinggal sama mami dan papi disini. Cukup, cukup. Papi jadi pusing. Dengerin kalian berantem terus. Eh, Tio. Sekarang semua keputusan ada di tangan kamu. Kamu mau pindah ke rumah kamu? Silahkan. Papi tidak menarangnya. Tapi... Papi tetap tidak akan membelikan rumah untuk kamu. Karena papi... Ingin kamu membeli rumah dari hasil kerja keras kamu. Enggak api. Tio masih mau tetap tinggal rumah. Apa? Tio? Tio... Istri kamu itu selalu bikin sakit hati. Aulia! Aulia! Kenapa sih kamu selalu buat mami kesel? Harusnya aku yang nanya sama kamu. Kenapa sih kamu selalu belain mami kamu itu? Tio... Kamu gak pernah belain aku sebagai istri kamu, Tio. Kamu itu terlalu baik nuntut ya? Silahkan kamu sering gak bisa menemukan wajiban kamu sebagai istri dengan baik. Wajiban apa? Wajiban untuk hamil. Itu maksud kamu. Tio... Masalah hamil dan punya anak itu kuasa yang di atas. Dan sebagai manusia aku gak bisa melawan takdir itu, yuk. Oh... Jadi ternyata kamu gak bisa punya anak ya? Tio... Kenapa sih kamu gak cerita sama papi mami kalau dia gak bisa punya anak? Mi... Tio pasti cerita. Tapi Tio lagi tunggu waktu yang tepat, Mi. Perempuan ini udah gak ada gunanya buat kamu. Jadi mami minta... Kamu secepatnya cari istri lain. Menggantikan dia. Tio... Tio sayang. Aku mohon kamu jangan tinggalkan aku. Aku mohon, yuk. Kamu gak akan tinggalkan aku kan, yuk. Gue gak tau lah. Entahlah haulia. Aku pusing. Jujur. Aku lagi mau pertimbangkan untuk kembali lagi sama Lita. Apa? Apa maksud kamu? Apa maksud kamu ngomong kayak tadi? Jadi kamu masih jelas? Kamu lebih memilih keluar itu daripada istri kamu. Oh iya! Kamu tau kan aku punya anak dari Lita. Dan aku pikir itu lebih baik lagi kalau aku bersatu sama Lita. Tapi tenang. Aku gak akan menceritakan kamu. Itu gak adil. Itu gak adil untuk aku. Aku gak mau dimadu, yuk. Dan gak ada satu orang budi istri yang mau dimadu. Oke. Kalau kamu gak terima. Kau bisa dicerai. Sekarang aku sadar, yuk memang benar-benar gak cinta sama aku. Mestinya dari awal aku udah sadar. Tapi gak paham. Kau pun aku harus berpisah dengan dia. Aku harus dapat keuntungan. Jadi aku gak akan berpisah dengan dia. Aku gak akan berpisah dengan dia. Sayang. Kamu kok belum bobo? Kamu nungguin akhir untuk pulang ya? Kamu ditambah ke telefonnya, sayang. Kau gak diangkat ya? Apa lagi di jalan? Sebentar ya sayang, pasti sebentar lagi ayah Lintunya pulang. Tidak bisa-bisa burgu bareng kamu. Sayang. Telfon dari siapa? Dari Lita. Kok gak diangkat? Buat apa bu. Paling juga nyuruh pulang. Aku lagi ngebiasain dia biar dia hidup mandiri. Ya bukan begitu. Kalau ada satu hal yang penting gimana? Ya, bisa kan besok-besok. Lagi males kamu. Kamu cemburu ya? Lihat Lita ketemu sama Tio. Ngapain aku cemburu bu? Aku gak peduli bukan urusan aku. Dia mau sama Tio, mau sama laki-laki lain. Aku sadar kok. Cuma suami bayaran, bukan suami asli. Kalau kamu gak cemburu, lihat Lita ketemu sama Tio. Kenapa kamu harus kesal? Selamat malam Lita. Kamu. Ngapain kamu disini? Lebih baik kamu pergi dari sini. Lagian suami aku juga gak ada di rumah. Aku gak boleh terima tamu laki-laki. Wow. Kamu ngomong kayak gitu. Laki-laki. Kayak kamu isri rinto beneran aja sih. Lain kamu sendiri yang ngomong kalau kamu beli rinto jadi suami kamu. Aku minta kamu pergi dari sini. Aku gak mau lagi di urusan sama kamu. Hubungan kita udah berakhir. Dita. Aku datang kesini untuk nepati janji aku. Untuk jadi suami kamu. Ya. Kita mulai lagi dari awal hubungan kita. Hubungi cinta kita. Udah ya. Udah cukup. Aku udah gak cinta lagi sama kamu. Tolong jangan samain aku kayak hotel yang bisa kamu datangin terus. Kamu ketinggalin gitu aja. Dita. Dita. Please. Kasih aku kesempatan. Apa sih kamu kesempatan? Tapi apa? Kamu siasain gitu aja yuk. Dita. Pikirin anak kita. Bagaimana kalau anak kita gak punya bapak? Alfaro sudah punya ayah. Dan rinto. Rinto adalah ayah. Bye. Rinto pasti akan ninggalin kamu. Kalau dia udah menungkam perempuan yang dia cintai. Rinto kamu beli sebagai suami. Ini yang kamu bikin cinta sama kamu. Udah udah. Cukup. Pinto hati aku udah ketutup. Rapet buat kamu. Mendingan kamu sekarang cepet keluar. Kamu pulang urusin istri kamu. Udah sana ah. Aku akan bikin kamu balik lagi sama aku Lita. Rinto. Kalau kamu gak ikhlas. Lihat Tita ketemu sama Tio. Itu artinya kalau kamu itu ada perasaan sama Lita. Kamu itu harusnya jujur sama diri kamu sendiri. Apa benar kalau kamu itu tidak ada perasaan sama sekali sama Lita? Gila itu tadi kali ini. Aku ber рассetai. Tengah. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Apa? Alvaro? Alvaro diculik? Tunggu lagi. Jadi bukan mama yang ambil Alvaro? Hah? Lita, biasanya mama kalau mau ketemu Alvaro pasti hubungin kamu. Rencananya mama hari ini mau ketemu dia, mama tuh udah kangen. Jadi Alvaro bener-bener hilang. Hah? Siapa yang tegang ambil Alvaro? Siapa? Sebenernya kejadiannya bagaimana sih? Kenapa cucuku bisa hilang? Maaf pak, ini semua salah saya pak. Saya semalam emang gak pulang ke rumah. Saya gak tidur di rumah pak. Rinto, kamu masih sanggup gak sih jagain istri dan anak kamu? Rinto, kalau memang gajah kami berikan itu gak cukup, kamu bisa minta berapa aja? Dan kami juga sanggup untuk membayarnya. Yang bener dong, tanggung jawab. Kamu mana? Ini semua salah saya bu. Saya lalai penjaga Alvaro. Apa? Udah dong. Udah. Pak, jangan salahin Rinto terus. Rinto udah terlalu banyak bantu kita, ma. Tapi kenapa Rinto malam-malam bisa keluar dan sampai tidur di luar? Mungkin, mungkin dia terlagi kangen sama keluarganya. Maka ini dia pulang ke rumah ibunya. Ya sudah. Sekarang kita fokus mencari Alvaro. Kalau perlu, kita lapor polisi. Dit, coba kamu ingat dengan semalam ada yang ke rumah. Ada yang datang ke rumah. Tio. Ya. Tio. Tio datang ke rumah. Apa mungkin? Apa mungkin Tio ngambil Alvaro? Aku harus ke rumah Tio. Dit, ditang ke rumah. Tio! Tio, keluar Tio! Ya, ada apa ya? Mana Tio? Tionya lagi di kantor. Ada perlu apa? Aku yakin dia yang bawa anak aku. Tio itu udah punya istri. Untuk apa dia bawa anak kamu? Kamu punya bukti apa kalau Tio ambil anak apa? Kita berdua emang gak punya bukti. Tapi hati seorang ibu gak bisa dibohongin. Dan, dan nolori saya sama anak saya terlalu kuat. Kalau laki ini jauh lebih baik dari Tio. Kalau aku jadi Lita, aku gak akan pernah melupas sama laki ini. Tolong sampein sama Tio. Kalau sampai dia yang kebukti bawa anak saya, saya gak akan pernah maafin dia. Iya, tapi saya sampaikan. Kita harus cari Alvaro kemana lagi, Rin? Aku yakin banget. Hilangnya Alvaro ini ada hubungannya dengan Tio. Kita tunggu aja. Siapa ini? Alvaro sayang, kamu handsome-nya. Tio, kamu kak gak ngomong sih kalau kamu punya anak sama Lita. Ya, kan dulu Tio masih muda, Mi. Ya, Tio pengen seneseng dulu dong. Pacaran dulu. Lagian kan yang masa Tio kawin, papi sama, Mi. Iya sih, tapi kalau misalnya mami sama papi tahu kamu punya anak sama Lita, pasti kita nikahin kamu sama Lita, kan? Lita itu cantik, anak orang yang berada. Apalagi sih yang kamu cari, ha? Iya. Tio juga nyesel. Ah, Aulia. Sayang, Aulia. Aulia. Seorang perempuan itu tidak sempurna kalau dia gak punya anak. Masalah anak itu urusan yang di atas, Mi. Aku gak bisa berbuat apa-apa, Mi. Aku pasrah sama nasib. Aulia, saya tuh sebenarnya udah capek hati, capek perasaan sama kamu. Jadi sebaiknya saya minta, kamu cari ketenangan hidup. Dan kamu tolong tinggalkan Tio. Ya, sebenarnya saya itu mau berikan apa aja yang kamu mau. Tapi yang penting, kamu pergi jauh-jauh dan tinggalkan anak saya. Saya yakin kok, kamu bisa cari laki-laki seperti apa yang kamu mau di luar sana. Kamu bisa bahagia dan Tio juga bisa bahagia sama anak-anak. Tio. Saya juga tahu. Dari awal, yang kamu cari itu kan harta dari Tio. Itu akan saya berikan untuk kamu. Kamu sebut aja berapa yang kamu mau. Tapi setelah kamu terima uang itu, tolong kamu pergi jauh-jauh keluar dari rumah ini. Maafin aku, Aulia. Ternyata aku makin sayang sama anak aku. Mami aku juga dukung aku untuk balik sama Lita. Jadi, apa kamu udah siapkan? Berapa jumlah yang kamu minta? Tio. Aku memang suka sama uang kamu. Tapi aku nikah sama kamu karena aku cinta sama kamu, Yo. Kamu kenapa sih? Kamu tuh gak pernah adil sama aku. Kamu mau perlakuan aku kayak sampah. Kamu buang sama uang kamu. Oke. Kalau kamu gak mau pisah sama aku, berarti kamu siap aku waduh. Apa kamu bilang? Enggak. Aku gak mau di waduh. Enggak ada satu orang budi istri yang mau dimaduh, Tio. Enggak ada. Oke. Oke. Kalau memang itu mau kamu, siapkan uang 10 miliar. Iya. 10 miliar. Dan setelah kamu kasih uang itu ke aku, aku akan terima kasih uang kamu. Seperti kamu dan Mami kamu itu. Aulia. Dimana Alvaro? Rinto, kamu tenang dulu dong. Mendingan sekarang kamu duduk, terus kita bicara baik-baik. Oke. Sekarang kamu bilang, Alvaro ada di mana? Aku aneh ya sama kamu. Kamu kan bukan ayah kandungnya Alvaro. Terus ngapain kamu panik kayak gini? Tenang aja kali. Alvaro itu udah aku anggap sebagai anak kandung aku sendiri. Dan dia jadi tanggung jawab. Aku atas keselamatan dia. Oke ya. Alvaro ada di tempat yang aman. Dan dia juga sedang bersama ayah kandungnya. Jadi kamu gak usah khawatir. Alvaro bersama Tio? Iya. Iya. Memang Tio yang ambil Alvaro. Terus kenapa? Kamu mau lapar polisi. Rinto, kamu harus ingat ya. Tio itu adalah ayah kandung dari Alvaro. Sedangkan kamu apa? Aku. Aku cuma suami bayaran. Iya. Yang dibeli untuk menjaga nama baik keluarga Lita. Tapi aku sayang sama Alvaro. Ngerti kamu? Dan kamu juga sayang kan sama Lita? Kamu gak usah ikut campur urusan rumah tangga aku. Itu bukan urusan kamu. Oh itu jelas dong urusan aku. Tio adalah suami aku. Dan dia akan menikah dengan Lita. Sedangkan status aku masih menjadi istri sahnya Tio. Istri sah. Dan gara-gara perempuan itu. Aku dibuang dengan Tio. Dan dia ingin menceraikan aku. Jelas aku ikut campur. Terus mau kamu apa sekarang? Aku cuma mau ingetin kamu aja. Mulai sekarang. Kamu gak usah deh. Repot-repot mikirin Alvaro. Nyari-nyari Alvaro. Panik-panik kayak gini. Karena sebentar lagi mereka akan hidup bersama. Dan hidup bahagia. Aku juga udah ikhlasin Tio. Ya. Mungkin memang ini jalan yang terbaik untuk kita. Untuk aku, kamu, Tio, dan juga Lita. Aku juga sadar. Cepat atau lambat aku akan tinggalin Lita. Oke. Udah gak ada yang perlu diomongin lagi sekarang. Makasih kamu udah masih tau dimana Alvaro berada. Rinto, Rinto. Kamu bikin hati aku bergetar. Kamu harus jadi milik aku, Rinto. Jadi milik aku. Halo. Halo, Lita. Kamu pasti sedang mencari anak kita ya? Tio, aku udah curiga kamu pasti yang ngambil Alvaro. Tolong ya, tolong balikin anak aku. Anak kamu, anakku juga kan? Jadi kamu tenang aja. Alvaro gak akan kenapa-napa. Karena Alvaro sedang bersama ayah kandungnya. Tio, Tio. Dengar. Tolong, Yoh. Tolong jangan ganggu kami lagi. Aku udah capek, Yoh. Aku sudah capek dengan masalah kita. Jadi lebih baik kita cepat selesaikan masalah ini. Kamu nikah sama aku. Dan masalah kelar. Yoh. Aku udah berulang kali bilang sama kamu. Kalau aku udah gak mau lagi sama kamu. Ya tolong, Yoh. Tolong balikin Alvaro, Yoh. Kamu juga bukannya udah punya si istri, kan? Dikit lagi kan istri kamu juga punya anak. Kamu kan? Aulia gak pernah hamil anak aku. Aulia udah bohongin aku. Biar aku mau nikah sama dia. Sebentar lagi juga aku akan cerai sama dia. Aku udah siapin uang 10 miliar. Biar bisa cerai sama Aulia. Semuanya demi kamu, Lita. Aku ingin baik lagi sama kamu. Kita hidup bersama dengan anak kita. Yoh, denger, Yoh. Dengar. Aku udah gak mungkin lagi sama kamu. Dan apa yang terjadi sekarang itu semua karena perbuatan kamu dulu. Jadi tolong jangan libatin aku dalam masalah ini. Aku cuma pengen ditenang sama anak aku. Oke. Kalau kamu gak mau nikah sama aku, kamu gak akan pernah lihat lagi anak kamu. Yoh, Yoh, aku mohon. Tolong jangan sakitin Alvaro. Cukup aku aja. Tolong aku mohon, Yoh. Aku mohon, jangan, Yoh. Aku gak akan nyakitin anak kita. Aku akan membahagiakannya. Aku akan bawa Alvaro pergi jauh. Dan gak akan ada seorang pun yang tahu. Masuk kamu. Kamu gak akan pernah ketemu lagi sama Alvaro. Kecuali kamu nikah sama aku. Tio, Tio. Gak, gak. Tio. Yang, ya Allah. Enggak. Gak. Alvaro. Alvaro. Ya Allah. Ya Allah Alvaro. 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 Lid Maafin aku Aku gak bisa berbuat apa-apa Tio memang lebih berhak daripada aku Walaupun aku sayang sama Alvaro Tapi Alvaro adalah darah daging Tio Dan suatu hari nanti Alvaro harus tahu siapa bapak kandungnya Aku juga ngerasain berat sejauh dari Alvaro Tapi Aku pikir sekarang waktunya untuk aku balik lagi ke kehidupan aku yang sebelahnya Ya mungkin ini juga saatnya Agar kamu bisa kembali lagi ke saat ini Seperti impian kamu selama ini kan Kalau aja kamu tahu rintu Aku udah gak cinta sama Tio Aku berharap kamu lah yang jadi suami aku Tapi aku juga gak bisa-bisa sama anak aku Hidayah yang akan pernah jauh untuk kita Hidayah yang akan pernah jauh untuk kita Hidayah yang tersenyum Hidayah yang tersenyum Halukin ya Halukin Kita setuju buat beli rumah kita yang baru. Nanti kamu tinggal pilih model mana yang kamu suka. Harga gak jadi masalah. Penting kamu sendiri. Kalau aku ingin mendapatkan nikahan yang indah bersama Tio. Tapi sekarang... Sekarang jangan pernah mimpi. Aku mau nikah sama kamu Tio. Aku hanya menunggu waktu yang tepat untuk mengambil anak aku. Kunci rumah dan mobil. Saya kembalikan lagi ke Pak Dirgo. Rinto, kenapa harus kamu kembalikan? Rumah, mobil sudah menjadi hak milik kamu. Itu semua sesuai dengan kesepakatan kita kan? Pak Dirgo kan udah banyak bantu keluarga saya selama ini Pak. Jadi seharusnya saya ikhlas membantu keluarga Pak Dirgo juga. Saya merasa terbebani Pak. Atas semua yang Bapak kasih ke saya. Rinto, kamu tuh sudah menjalankan tugas kamu dengan baik sebagai suaminya Lita. Jadi ngapain kamu kembalikan barang-barang ini lagi? Sudah sepantasnya kamu menerima semua ini. Saya terus dihantui sama perasaan bersalahmu. Dan saya udah mutusin, saya akan kembali kehidupan sebelumnya. Sederhana, tapi saya bahagia. Betulan kamu ada di sini. Gimana? Urusaha perceraian kamu dan Lita. Aku sama Lita gak bisa nikah kalau kalian belum resmi cerai. Ya walaupun tanya formalitas. Setidaknya kita harus menghormati hukum nyari negara kita. Aku udah urus perceraian aku sama Lita di pengadilan agama. Oke. Bagus. Nanti kalau aku nikah sama Lita, kamu datang. Kamu tamu kehormatanku. Ya karena kamu yang selama ini menjaga Lita. Dan bayiku. Insya Allah. Kamu harus datang. Karena kita akan pindah ke Australia. Aku akan cari pekerjaan di sana. Dan aku akan melupakan semua kenangan buruk yang terjadi di sini. Ingat saya? Nick. Tengah. Tengah. Alvaro. Nanti kalau kamu sudah tinggal sama Papa-papamu kamu. Nanti jangan akan forever. Kalau kamu dan inspiration. Elvaro kan anak yang baik. Anak yang berbaktis itu. Keluarmu. Aku pamit deh Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Lita 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 Rinto Huffin aku ya Gara-gara semua kesalahan aku Kamu jadi kayak gini Tapi aku rela kok Setelah kamu sembuh Kamu boleh bales semua Perlakuan yang udah aku buat sama kamu Aku rela Rinto itu anak yang gak pernah Balas dendam Dia itu anak yang baik Anak yang selalu nurut Sama orang tua Anaknya juga gak pernah Tapi kenapa ya Nasibnya aku seperti ini Sabar bu Berarti Rinto disayang Allah Kan ibu sendiri Yang bilang Kalau orang ingin disayang Allah Pasti ada aja cobaannya Ya bu Sabar ya Iya Tapi ibu kasihan Ngeliat dia Dia itu hidupnya kok gak pernah Bahagia Padahal dia itu gak pernah Pacaran Sekalinya dia jatuh cinta Dia gak pernah bisa bersatu Dengan orang yang dicintai Siapa wanita yang beruntung Cintai Rinto Ya Meskipun dia gak pernah cerita Siapa orang yang dicintai Tapi seorang ibu yang dekat dengan anaknya Ibu tahu dia itu cinta Rinto Rinto Maafin aku ya Maafin aku Rinto Maafin aku kalau selama ini Selama ini aku udah memandang kamu selamat Aku udah menghargain kamu Rinto Maafin aku Rinto Maafin aku Aku harusnya bisa baca semua Aku harusnya sadar Aku harus bisa baca semua ketulisan kamu sama aku Tapi Tapi aku udah nghargain kamu maafin aku Maafin aku ya Rinto Aku bangun Bangun Rinto Bangun Bangun Bagaimana kamu? Kira-kira Kapan lintu ansiuman? Kami tidak bisa memastikannya Kondisi pasien sangat parah Ada bagian syarat Yang tidak berfungsi Sehingga tidak bisa merespon Dan akibatnya Pasien bisa pomak Dalam jangka waktu yang lain Dokter Tapi masih bisa sembuh kan? Kemungkinan sembuhnya sangat kecil Tapi Tidak ada yang tak mungkin bagi Allah Yang penting Kalian berdoa Terima kasih ya Dok Rintolah yang mengajarkan aku cinta bagi Yang bukan mata hati aku Rintol bangun Kak Rintolah yang bisa Bangun Rintolah yang dalam Yoh Yuk Uang memang penting Tapi aku sadar Enak semua kita bisa beli dengan uang Oh 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 Aku akan balikin semua uang yang udah kamu kasih buat aku. Terima kasih. Cinta itu anugerah. Cinta yang akan membawamu. Cinta mumpuh. Pulih kamu tak berpengarap. Alhamdulillah kamu udah sadari. Alhamdulillah. Rin. Rin. Rin tuh. Aku... Aku sayang banget sama kamu. Aku gak mau kehilangan kamu, Rin. Aku gak mau kehilangan kamu lagi. Hari. N Finnish. Nこんにちは. Nakin activityunya. Kika. Diit... Aku... Aku sayang sama kamu. Oh ya? Kamu masih mau kasih aku sempatan hidup kamu? Untuk jadi suami yang baik? Masa ada untuk kita. Hidayah yang membuka mata hati kita. Hidayah yang mengubah kita. Hidayah yang pernah jauh untuk kita.